SIDAW SIDAW atau Konvensi Perempuan adalah satu-satunya hukum internasional yang melindungi hak-hak kaum perempuan. Indonesia mengesahkan SIDAW pada tahun 1984 melalui Undang-Undang No. 7 tahun 1984 tentang pengesahan Konvensi Internasional penghapusan segala bentuk diskriminasi terhadap perempuan. Melalui pengesahan ini, Indonesia mengikatkan diri secara hukum untuk menjalankan semua ketentuan dalam SIDAW. Dan seluruh rakyat Indonesia wajib turut serta menghapuskan diskriminasi terhadap perempuan. SIDAW memiliki tiga prinsip dasar. Prinsip kesetaraan subtantif, prinsip non-diskriminasi, dan prinsip kewajiban negara. Kesetaraan subtantif memastikan perempuan mendapatkan kesempatan terlibat dalam perumusan kebijakan pembangunan. Di tingkat desa di Jawa Barat misalnya, melalui Musrang Bangdes atau Musyawara Perencanaan Pembangunan Desa, kelompok perempuan terlibat aktif dalam merumuskan pembentukan perda kibla, peraturan daerah tentang kesehatan ibu, bayi baru lahir, dan anak balita. Di tingkat keluarga pun, keputusan-keputusan penting yang diambil wajib mempertimbangkan pendapat dan menyesuaikan dengan kebutuhan perempuan. Keputusan memilih alat kontrasepsi, menentukan jumlah anak, atau jarak kelahiran misalnya. Keputusan semacam ini wajib mempertimbangkan pendapat dan menyesuaikan dengan kebutuhan perempuan. Kesetaraan subtantif juga memastikan bahwa semua perempuan, baik disabel, perempuan di pedesaan, perempuan dari kelompok miskin, dan perempuan dari kelompok minoritas, dapat menikmati hasil suatu kebijakan atau suatu program pembangunan. Ketidaksetaraan banyak terjadi karena adanya stigma atau label negatif kepada perempuan. Perempuan dikatakan sebagai makhluk lemah, makhluk tidak terampil dalam mengambil keputusan. Perempuan adalah pelayan bagi suami, atau tugas perempuan hanyalah urusan rumah tangga. Adalah label-label negatif yang masih ada hingga hari ini. Dalam pekerjaan, label negatif menjadikan perempuan sebagai buru murah. Karena dianggap tidak berpendidikan, tidak terampil, dan hanya dianggap sebagai pencari nafkah tambahan dalam keluarga. Ketidaksetaraan masih terjadi hingga hari ini. Berikut ini adalah beberapa fakta yang menunjukkan hal tersebut. Ketidaksetaraan bagi perempuan dapat dilihat melalui tiga pendekatan. Pendekatan formal Pendekatan proteksionis Pendekatan korektif Pendekatan formal Pendekatan formal tidak mengakui adanya perbedaan biologis dan memperlakukan semuanya sama. Sebagai contoh, kekerasan seksual yang dialami perempuan Dalam pendekatan ini, perempuan harus menghadapi sendiri kekerasan seksual yang dialaminya. Pendekatan proteksionis Pendekatan proteksionis mengakui adanya perbedaan biologis, sehingga perlu perlakuan yang berbeda antara perempuan dan laki-laki. Pendekatan ini menganggap ketidaksetaraan yang dialami perempuan sebagai suatu kodrat. Dalam contoh kasus kekerasan seksual, muncul berbagai larangan bagi perempuan. Seperti larangan keluar malam, wajib berbajur tertutup, dan sebagainya. Pendekatan korektif Pendekatan korektif mengakui adanya perbedaan biologis dan keragaman, sehingga ada perlakuan yang berbeda untuk memastikan kesetaraan dalam hal kesempatan, partisipasi, dan hasil yang didapat. Dalam kasus kekerasan seksual terhadap perempuan, pendekatan korektif akan menciptakan lingkungan yang aman dan nyaman bagi perempuan. Misalnya untuk bebas beraktifitas di malam hari, disediakan penerangan jalan, transportasi aman, dan petugas keamanan, serta merubah pola pikir masyarakat untuk tidak melihat perempuan sebagai objek seksual semata. Dalam contoh adanya ketidaksetaraan jumlah anggota DPR Republik Indonesia yang didominasi oleh laki-laki, maka pendekatan korektif melahirkan tindakan khusus berupa aturan 30% kuota bagi perempuan dalam pencalonan legislatif dan kepengurusan partai politik. Sementara angka buta huruf yang lebih banyak terjadi pada perempuan, maka pendekatan korektif akan melahirkan tindakan khusus berupa program penghapusan buta huruf yang ditunjukkan untuk kelompok perempuan. Konfensi SIDO mengadopsi pendekatan korektif untuk dibunakan sebagai prinsip dasar pemenuhan hak asasi perempuan. Pendekatan korektif membuka jalan menuju kesetaraan subtantif melalui Mengakui perbedaan tetapi memastikan adanya kesetaraan. Memastikan berjalannya tanggung jawab bersama untuk menciptakan lingkungan yang menerima kesetaraan. Memastikan terciptanya hukum dan kebijakan yang berperspektif gender. Kesetaraan subtantif memastikan perempuan mendapatkan kesetaraan dalam kesempatan, kesetaraan dalam akses, dan kesetaraan dalam menikmati hasil atau mendapatkan manfaat. Demikianlah penjelasan tentang kesetaraan subtantif, satu dari tiga prinsip yang ada dalam SIDO. 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 Terima kasih telah menonton